Selamat pagi Pemirsa Surya dan Tribuners. Saat ini kami melaporkan situasi terkini di depan gerbang Stadion Kajuruhan yang menjadi saksi bisu kericuan yang terjadi semalam pada laga RMAFC melawan persebahaya. Nah di depan saya kali ini terpampang sebuah bangkai mobil yang terbakar oleh oknum supporter pada saat itu. Dan beginilah pemirsa untuk kondisi mobilnya, masih belum di evakuasi dan masih terpampang di depan gerbang dari Stadion Kajuruhan. Tampak mobil tersebut terbalik, posisinya terbalik, dengan seluruh bagian habis terbakar. Mobil ini jadisnya sedan yang pemirsa. Dan bisa Anda saksikan semua, tidak ada satupun bagian mobil yang utuh. Semuanya terbakar oleh api. Dan situasi di sekitarnya juga warga banyak mendatangi Stadion Kajuruhan untuk melihat kondisi terkini di depan Stadion Kajuruhan. Arus tau lintas juga nampak padat, karena para warga banyak berhenti untuk melihat kondisi terkini di Stadion tersebut. Jadi saat kejadian berlangsung diduga mobil ini memang sengaja dibalikan oleh oknum, penonton, dan kemudian dibakar. Dan saat ini di sekitar mobil juga sudah dipasang garis polisi. Dan kemungkinan akan segera dievakuasi hari ini pula. Seperti informasi yang kami dapat begitu. Dan beginilah pemirsa Kondisi di depan Stadion Kajuruhan Beberapa Bagian stadion Nampak Sudah dipasang garis-garis polisi Seperti yang ada di depan saya ini Bagian yang di garis polisi Rata-rata memang bekas terjadinya kebakaran ya Seperti ini lah Gambaran situasi Pada saat selesai Laga RMAFC melawan Persebaya Dan Stadion tidak ditutup Warga masih bisa Melewati atau memasuki stadion Dan Dan beginilah pemirsa Kondisi terkini di depan Stadion Kajuruhan Panjian Kawa Termalang Oh iya nampaknya memang Pengunjung ataupun warga Sudah tidak boleh memasuki Stadion Kajuruhan Ada Beberapa Tugas Dari stadion yang Menghalau warga Jika ingin Masuki Stadion Kajuruhan Demikian pemirsa yang dapat kami laporkan Selamat pagi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton